Intro Ya, halo guys Welcome back again with admin disini Dan ya di video kali ini guys Admin akan menjadi time traveler lagi guys Ya entah kenapa ya Kalau admin ngebahas masalah-masalah sejarah Admin berasa menjadi time traveler guys Kalau kalian gimana? Tulis di komentar ya Ya, di video kali ini guys Admin akan membahas 5 jenis dinosaurus raptor Yang perlu kalian tau guys Ya, kalau kalian diminta menyebutkan Nama-nama dinosaurus yang kalian tau Apa jawaban kalian? Ya mungkin selain T-Rex Kemungkinan besar yang akan kalian sebutkan Adalah Velociraptor ya kan guys Dinosaurus ganas dan cerjik ini Yang namanya mendunia berkat franchise film Jurassic Park dan Jurassic World itu loh guys Kalau di Jurassic World itu Si Blue itu loh Velociraptor populer sebagai dinosaurus yang amat mengerikan guys Sekaligus juga menganggupkan sih Tapi tau gak kalian bahwa dinosaurus berjenis raptor ini Bukan hanya Velociraptor aja guys Raptor sendiri adalah sebutan umum untuk dinosaurus dari famili Dromaesauridae Yang dalam bahasa Yunani punya arti harfiah kadal pelari guys Maka salah satu ciri utama dari raptor ini guys Tentunya adalah kelejahannya Dalam berlari Apa aja sih dinosaurus yang termasuk raptor itu ya kan? Daripada kalian penasaran Langsung aja guys Berikut 5 jenis dinosaurus raptor Yang perlu kalian tau Oke guys Armin disini sebelum kenaftar yang pertama Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys Agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik Yang ada di dunia ini Oke guys Selamat menonton Nama Oviraptor sendiri ya Secara harfiah berarti pencuri telur Laman Trotco menyebutkan bahwa nama ini diberikan Karena pada saat pertama kali ditemukan Fosil Oviraptor ini guys Berada di atas fotir tumpukan telur dinosaurus Tapi jangan salah paham dulu ya Para ilmu sendiri guys Mengira itu adalah telur dinosaurus lain Sehingga mereka pun memberikan Nama Oviraptor Si pencuri telur pada dinosaurus ini guys Namun beberapa dekada kemudian guys Ditemukan bukti yang menguatkan dugaan Bahwa kumpulan telur tersebut guys Bisa jadi adalah telur Oviraptor sendiri sih Makanya jangan Seusun dulu guys Artinya Oviraptor bukanlah pencuri telur guys Tapi justru orang tua yang sangat baik Mereka mengerami telurnya hingga menetas guys Seperti yang dilakukan banyak spesies burung pada zaman sekarang dan zaman dulu pastinya guys Dan menurut perkiraan ilmuwan Penampilan Oviraptor pun memang seperti burung guys Mereka memiliki bulu dan tidak bergigi Tetapi punya paru guys Ukuran mereka bisa mencapai 2,4 meter guys Dan berat mereka Bisa mencapai 3,5 kilogram guys Setengah ukuran manusia dewasa sih Mereka lebih besar daripada Velociraptor guys Yang meski digambarkan bertubuh cukup besar di dalam film Tapi sebenarnya guys Velociraptor itu hanya seukuran alim kalkun lah Yuta Reptor Reptor yang satu ini guys Mendapatkan namanya dari tempat fosilnya ditemukan guys Daitu di Yuta Amerika Serikat Dengan panjang lebih dari 7 meter dan berat hampir 1 ton guys Huta Reptor ini adalah rektor terbesar sekaligus paling berbahaya yang pernah hidup di bumi guys Namun meski berukuran lebih besar daripada rektor yang lain guys Ilman memperkirakan bahwa Yuta Reptor pun Hampir pasti memiliki burung yang menutupi tubuhnya guys Mereka pun hampir dipastikan berdarah panas guys Atau setidaknya punya metabolisme khusus lah Yang tidak seperti makhluk berdarah dingin lainnya Mikro Reptor Mikro Reptor Ada raptor terbesar tentunya ada pula dong Raptor terkecil guys Ya Mikro Reptor Mikro Reptor disebut oleh Britannica hanya berukuran sebesar burung gaga guys Tau kan burung gaga yang hitam itu loh Penampilan mereka pun diperkirakan paling mirip burung diantara semua dinosaurus guys Namun sebenarnya guys masih ada perdebatan Apakah Mikro Reptor itu memang termasuk ke dalam kelompok raptor Atau Throdotidae Gak itu kelompok dinosaurus burung yang mirip Teropoda guys BAMBIE REPTOR BAMBIE REPTOR Nama raptor yang satu ini guys Takat unik ya Dan asal usulnya pun unik guys Para ilmu menyebutkan BAMBIE REPTOR ini Yaitu gabungan dari raptor dengan BAMBIE Tokoh rusak kecil di film animasi Disney guys Nama tersebut diberikan guys Karena umur fosilnya masih tergolong amat muda guys Laman New Dinosaurus menyebutkan bahwa ukuran panjang BAMBIE REPTOR ini guys Diperkirakan sekitar 1 meteran Dan beratnya hanya 2 kilogram guys Sebagai carnivora mereka makan serangga telur dan mungkin reptil seperti mamalia kecil guys Seperti raptor yang lainnya guys Mereka juga mungkin punya bulu seperti burung sih Linhi Reptor Fosil raptor yang satu ini guys Ditemukan di Gurung Gobi Yaitu di China guys Made in China nih Dinosaurus guys Panjang Dinosaurus ini sendiri guys Diperkirakan mencapai 1,8 meteran Dan popotnya bisa mencapai 20 kilogram guys Seperti dilansir dari lama Dino Hacker guys Mereka memiliki penampilan mirip seperti Velociraptor Dinosaurus ini juga diperkirakan memiliki kebiasaan dan cara berburu yang sama guys Dengan kerabatnya tersebut Yaitu si Velociraptor itu loh Oke guys admin disini terima kasih telah menonton video ini Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Capanda ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys Agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Capanda ini Oke guys sampai bertemu di konten berikutnya See you, bye-bye Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya